Hai, hari ini bersama Tuhan yuk dengan kekuatan doa. Alkitab berkata dalam 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Sungguh suatu keajaiban bagi saya, bahwa Allah akan bersabar terhadap kejahatan anak-anak manusia begitu lama, bersabar terhadap ketidaktaatan mereka, dan tetap membiarkan mereka hidup, menyalahgunakan belas kasihannya, menjadi saksi dusta terhadapnya, dengan pernyataan-pernyataan yang paling jahat. Tetapi jalan-jalan Allah tidak seperti jalan-jalan kita, dan kita tidak akan heran akan kesabarannya yang penuh kasih, dan belas kasihannya yang tidak terbatas, karena dia telah memberikan bukti yang tidak salah lagi, bahwa hal ini sama seperti sifatnya, lambat marah, menunjukkan belas kasihan kepada ribuan orang yang mengasihinya, dan menaati perintah-perintahnya. Saya sangat bersyukur atas kedamaian yang manis yang saya nikmati pagi ini. Saya beristirahat dengan nyenyak semalam, dan merasa dapat menyandarkan jiwa saya kepada Tuhan pagi ini. Dia tidak akan meninggalkan saya, dan tidak akan membiarkan saya. Ia akan menjadi penolong yang selalu ada pada saat saya membutuhkannya. Jiwa-jiwa binasa dalam dosa-dosa mereka di setiap sisi. Jiwa saya ditarik keluar setelah mereka. Saya rindu untuk membangunkan mereka dari pingsan kematian mereka. Oh, betapa banyak yang belum pernah diperingatkan, belum pernah mendengar kebenaran, sementara nasihat-nasihat dan peringatan-peringatan, dan doa-doa jatuh ke telinga orang-orang lain yang tidak mengindahkannya, tetapi menolak hak-hak istimewa dan kesempatan-kesempatan yang dapat menyelamatkan mereka jika mereka mau mengambil keuntungan daripadanya. Mereka tampak membeku, tetapi hati kita sendiri harus dihangatkan dengan api ilahi. Usaha-usaha Kristen kita dan teladan Kristen kita haruslah sungguh-sungguh dan penuh kuasa. Kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada kita tidaklah kecil. Rasa ketergantungan kita akan mendorong kita lebih dekat kepada Allah. Dan rasa tanggung jawab yang harus kita laksanakan akan memanggil kita untuk berusaha. Digabungkan dengan doa-doa kita yang sungguh-sungguh, kerja keras, iman, dan doa yang terus menerus. Kekuatan, kuasa, seruan besar kita adalah untuk kekuatan yang tidak terbatas. Itu menanti kita. Kita hanya perlu menimba, menerima Allah pada firmannya, bertindak dengan iman, berdiri teguh di atas janji-janji, bergumul untuk mendapatkan anugerah kasih karunia Allah. Belajar tidaklah penting, kejeniusan tidaklah perlu, kefasihan mungkin kurang. Tetapi doa orang yang rendah hati dan remuk redam didengar Allah. Dan ketika dia mendengarnya, tidak ada rintangan apapun di dunia ini yang dapat menghalangi. Kuasa Allah akan membuat kita berhasil. Dengan kekuatan doa, mari jalani hari ini bersama Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.